Hai teman-teman disini aku mau cuci piring nih teman-teman ini udah malam ya ini jam sekitar jam satuan gitu karena disini air itu kan siang mati jadi piringnya nggak dipuji jadi aku cuci piringnya ya kalau pas air sebenarnya bisa sih cuci piring walaupun matahari karena banyak-banyak cuma aku malu kan ternyata atau tanpa contoh duduk cuci piringnya teman-teman jadi tunggu air aja hidup terus cuci nya dikongkapi gini enggak perlu harus jongkok cuci piringnya teman-teman jadi aku ini cuci piring di jam 1 malam nah disini kalian lihat piringku banyak piring plastik ya teman-teman iya memang aku sengaja pakai piring plastik teman-teman karena anak-anak kereman dua-duanya jadi kalau mereka bertangkar atau lempar-lemparan piring jadi piringnya enggak pecah dan tidak sakit mengenai mereka ya begitulah kalau punya anak-anak masih kecil-kecil ya teman-teman jadi piring-piring kacangnya teman-teman aku pakai disini piring plastik dan juga cangkir-cangkir plastik teman-teman jadi kalian boleh juga buat seperti itu ya teman-teman kalau memang anak-anak kalau anak-anak baik tidak lasak tidak hidratif ya bolehlah menggunakan piring kacang tidak apa-apa seperti ini aku cuci piringnya dulu terus bisa bentuk-bentuk piringnya baru dibersihkan jadi aku kalau nyuci piring seperti itu ya teman-teman bertahap gitu piring-piringnya dulu kemudian cangkir-cangkirnya dilanjutkan yang lainnya ini aku cuci nya satu-satu ya teman-teman bertahap karena kalau nanti sekali disabunin semua tunggu sampai selesai bersih nanti akan balik berminyak-minyak jadi mending sebagian-sebagian aja di kunci dibersihin digosok dibersihin jangan ditunggu bersih dulu ah digosok dulu semua baru dibersihin nanti dia bakal berminyak-minyak yang terakhir bersihin itu aduh kalian semoga kalian ngerti ya bahag-bahagung ini akibat sudah ngantuk juga ini masukkan piring kuningnya selesai dicuci semua kemudian kita bersihkan wastopelnya teman-teman biar tidak kotor jadi digosok-gosok seperti ini jadi minyak-minyak yang lengket di wastopel bersih semua kalian itu juga enggak ya teman-teman kalian bersih-bersihin nggak ya Nah kalau anak punya cuci piring beda habis cuci piring ya dipindahkan aja kayak gitu berbeda ini kita seram-seram biar bersih ya pokoknya ya begitulah usahanya sebersih karena kebersihan itu sebagian dari ini jadi kita harus bersih supaya orang yang melihat juga tapi kami yang datang juga kami lihat bersih walaupun anaknya enggak cantik-cantik banget ya tapi walaupun rumahnya seperti gubuk seperti rumahku ini juga masih seperti gubuk tapi kita harus tetap bersih oke teman-teman terimakasih sudah menyukai ku dari tadi sudah menemani ku menyukai piring bye sampai ketemu di video selanjutnya hmmm